Lima cara untuk mengatasi rasa minder kamu Pertama adalah, jangan membandingkan diri dengan orang lain Ketika kamu membandingkan diri dengan orang lain Dan ketika orang lain memiliki nilai lebih daripada kamu Maka kamu akan merasa diri kamu lebih tidak berharga, lebih tidak bernilai Daripada orang lain tersebut Padahal setiap orang memiliki kekhasan masing-masing Sehingga setiap orang memiliki nilai tersendiri Bagi orang lain Yang kedua, fokuslah selalu pada kelebihan yang kamu miliki Jangan pernah kamu berorientasi pada kekurangan yang kamu miliki Oh saya hitam, oh saya gelap, oh saya bodoh, oh saya kurang mampu Pikiran-pikiran seperti itu hanya menciptakan atau memperburuk kondisi kamu Membuat diri kamu semakin minder Jadi fokuslah pada apa yang baik pada diri kamu Kemudian pahamilah bahwa diri kita memiliki kelebihan yang mungkin berbeda bagi orang lain Dan kita harus bersyukur akan hal itu Maka dijamin minder kamu akan berkurang Yang ketiga, tetap belajar dan terus kembangkan diri kamu Dengan belajar dan mengembangkan diri tentunya akan menambah keterampilan-ketampilan Kompetensi-kompetensi yang kamu miliki Dengan pertambahnya kemahiran, keterampilan atau kompetensi yang kamu miliki Tentu saja kamu akan menjadi lebih percaya diri Karena memiliki kemampuan lebih daripada orang lainnya Selanjutnya yang keempat adalah Hadapi ketakutan kamu ketika kamu merasa takut untuk bertemu dengan orang lain Ketika kamu merasa takut untuk berdiri di depan orang-orang banyak Ketika kamu takut untuk berhadapan dengan hal baru Maka jangan pernah mundur Selalu hadapi ketakutan kamu Hadapi semua itu Jangan pernah, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi Percaya saja bahwa semuanya akan berjalan dengan baik Karena kamu sudah mempersiapkannya dengan baik dan matang Yang kelima adalah Biasakanlah bercerita kepada orang lain Dengan bercerita kepada orang lain Maka kamu akan terbiasa berkomunikasi dengan orang lain Dan menerima banyak masukan dari orang lain Terutama carilah masukan-masukan yang positif pastinya ya Nah semakin banyak kamu memiliki masukan yang positif Maka kamu akan memiliki banyak referensi Yang bisa kamu pilih Yang sesuai dengan kehidupan kamu Nah itu dia